Belum lama ini seorang pria bernama Arman viral di media sosial. Ia viral setelah sebuah potret dirinya dengan keterangan butuh pekerjaan tersebar. Kini kabarnya Pak Arman sudah mendapat pekerjaan dari Atta Halilintar. Sosok sopir Pak Arman yang viral di Twitter beberapa waktu lalu kembali menjadi sorotan setelah mendapat pekerjaan dari Atta Halilintar. Dikutip dari Tribunews.com, pria bernama Asli Saipul Rahman ini mengaku menerima tawaran pekerjaan tersebut dan akan mulai bekerja pada Senin 3 Mei 2021 esok hari. Awalnya Arman dihubungi oleh asisten Atta bernama Gilang untuk bertemu pada Jumat 30 April 2021 lalu. Kemudian Arman pun diajak untuk menemui Atta di kediamannya di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Saat bertemu dengan suami Aurel Hermansyah, Arman mengaku sempat tidak mengenali Atta. Hal itu lantaran wajah Atta tampak berbeda dari yang biasa ia lihat di televisi. Setelah bertemu, Arman pun langsung menerima tawaran Atta Halilintar untuk menjadi sopirnya. Meski usianya tak lagi muda, namun Arman mengaku siap lahir dan batin untuk bekerja dengan Atta. Terlebih, ia sudah berpengalaman menjadi sopir selama puluhan tahun lamanya. Pak Arman merasa bersyukur karena akhirnya mendapat pekerjaan, dia juga terharu dengan bantuan Atta untuknya. Meski saat ini bekerja dengan seorang pesohor, Arman mengaku tidak ingin menonjolkan hal tersebut. Ia hanya ingin menjalankan amanah sebagai sopir dan bekerja demi mencukupi kebutuhan hidupnya dan istri yang tengah sakit. Netizen pun turut senang karena akhirnya Pak Arman mendapat pekerjaan. Sebelumnya diberitakan, Pak Arman sempat viral di Twitter karena unggahan yang mempromosikan dirinya di akun Instagramnya at s.arman51. Unggahan tersebut menunjukkan Arman sedang berfoto bersama sepedanya. Di sepedanya ada sebuah kertas yang bertuliskan nomor telepon. Selain foto tersebut, ada juga foto yang memperlihatkan Pak Arman tengah duduk dengan sepeda, tas serta termos di atas sepedanya. Unggahan tersebut dibagikan Pak Arman karena dia membutuhkan pekerjaan. Hal itu agar Pak Arman dapat biaya untuk berobat istrinya dan membayar uang sewa kontrakan rumahnya. Demikian Tribu News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!